Setelah seminggu kaburare rutan Salemba, Anwar alias Rizal akhirnya ditangkap persarsa mobil Direktora Tersarsa Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia ditangkap di kediaman kakaknya di Dusun Tenjo, Desa Batok, Kampung Barengkok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kesakutan, dua hari terakhir ada di sini, anggota kami terus menyisir. Siang malam tujuh hari lebih mereka tidak kembali. Dan akhirnya secara semut tadi sore dilakukan penggerbekan dan tidak ada perlawanan dari yang bersangkutan. Dan Alhamdulillah sekali lagi puji syukur kami berhasil menangkap yang bersangkutan. Anwar merencanakan pelariannya selama dua hari. Ia sempat mengancam istrinya jika tidak mau membantu misi pelariannya. Gimana cara ngajak istri supaya mau bawa baju itu gimana? Ngancam apa? Ngancam apa? Bakal lu perposa. Ngancam lu kerain. Hah? Kerain. Ya kan, lu ada ditahan, lu perlu tahu. Eh, seumur hidup juga, lu dicerai juga. Jadi istri lu dengan cerai. Terus bini lu takut? Sian amat, lu tinggal lu ancam. Polisi masih mempertimbangkan status keluarga Anwar yang telah menampung Anwar selama buron. Sebelum ditangkap, Anwar sempat melarikan diri ke Bandung, Purwakarta, Garut, dan Curug, Tanggerang. Ia sempat mencari kerja sebagai pelayan restoran. Sampai akhirnya ditangkap kembali di Dusun Tenjo, Kabupaten Bogor. Penangkapan kembali Anwar diiringi isat tangis-seris dari keluarga korban. Setelah ditangkap, Anwar langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan tiba pada pukul 9 malam. Untuk keperluan penyidikan, Anwar diamankan di Resmopol dan Metro Jaya. Anwar merupakan terpidana hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap keponakannya. Pada 14 November 2015, ia membunuh keponakannya sendiri di Dusun Tenjo. Lokasi yang sama dengan tempat persembunyiannya selama buron dari penjara. Delviana Azari, Akbarani Fuad, melaporkan untuk NET.